Kemampuan Xiaoyan mengendalikan api saat berhadapan dengan lawannya, mampu menjawab keraguan para penonton. Bahwa lelaki yang sempat diremehkan memang benar pantas menjadi pendamping Sun Er. Selain itu, perbuatannya mampu membuat namanya semakin tenar di Akademi Jianan. Saat ini Xiaoyan juga mengucap janji gelak akan selalu berada di sisi Sun Er. Perjalanan Xiaoyan masihlah sangat panjang, di depan masih ada lawan-lawan yang kuat sudah menanti untuk bertarung melawannya. Yo, mari kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Para panitia penyelenggara ujian ini juga mengetahui bahwa Wu Hao baru saja kembali dari kota Black Corner. Tentunya salah satu aksinya sangat ditunggu-tunggu oleh penikmat pertarungan ini. Kemampuan apa sih yang didapat Wu Hao selama berada di kota tersebut? Guru Ruling pun juga mengatakan kepada Xiaoyan bahwa Wu Hao salah satu kandidat terkuat yang akan menjuarai ujian ini. Selain itu, Wu Hao termasuk murid yang mencintai akan keperasan cantiknya wanita pujangga centa siapa lagi kalau bukan Sun Er. Angan dan harapan itu pun menjadi pupus karena kedatangan Xiaoyan. Nah, jadi sampai sini keadaan semakin menarik saja. Sebab ada dua orang terkuat yang akan merebut hati Sun Er dari Xiaoyan. Yani Baizan dan Wu Hao. Xun Erd, 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 Xun Erd. Sekit gerakan ditambah aura darah yang ada pada dirinya, seketika itu lawan langsung menyerah tanpa perlawanan. Sudah dipastikan kekuatan Wu Hao sangat super duper kuat. Setelah resmi diumumkan bahwa Wu Hao pemenangnya, dengan mata melotot ia menunjuk ke arah Xiaoyan. Apa benar dirinya bernama Xiaoyan yang meluluhkan hati Sun Erd? Tanpa ada keraguan sedikit pun, Wu Hao mengajak Xiaoyan untuk menyelesaikan masalah ini. Yani sesegera bertarung dengannya. Beberapa penonton rupanya masih ada yang meremehkan Xiaoyan coy. Sebab mereka yakin kekuatan Wu Hao saat ini jauh lebih kuat dibandingkan Xiaoyan. Ya dimana Xiaoyan dianggap seorang lelaki yang sukanya berlendong di belakang wanita. Rupanya tantangan Wu Hao membuat Xiaoyan panas. Ia pun bersiap turun ke arena, agar bisa membayar mulut Wu Hao yang terlalu berlebihan ini. Namun apalah daya, para panitia menghentikan keinginan mereka berdua. Sebab jika mereka bertarung sama saja melanggar aturan ujian ini. Ya panitia juga menambahkan, jikapun nantinya sama-sama menang pasti akan bertemu cua. Apalagi mereka sama-sama masuk 20 besar yang nantinya besok hari akan dilanjutkan lagi. Sepulangnya ada Xiaomei ya, Xiaomei adalah wanita yang dulu pernah menghina kemampuan Xiaoyan. Padahal Xiaomei adalah sepupu Xiaoyan sendiri coy. Setelah beberapa tahun tak bertemu, disini mereka pun akhirnya bertemu. Terlihat wajah malu Xiaomei terpancar saat disini. Ya sebab ia tahu, Xiaoyan saat ini bukanlah Xiaoyan yang waktu dulu ia kenal. Ia ini seorang beban keluarga. Namun Xiaoyan tak mempermasalahkan hal itu. Ia merasakan bahwa Xiaomei lah yang mengalami masalah dalam kultivasinya. Seperti biasa, jika ada waktu luang, Xiaoyan melakukan kultivasi. Dengan tujuan agar naik level secepat mungkin. Benar sekali Xiaoyan merasakan jika ia rutin berlatih dengan ritme seperti ini, dalam jangka 10 hari maka ia akan berada di tingkat Do Grandmaster bintang 6. Dengan itu maka Xiaoyan akan lebih mudah mencari keberadaan ayahnya. Siapapun orangnya yang telah berani menculik ayahnya, maka kelak Xiaoyan tak segan-segan untuk membunuhnya. Amarah, dendam, benci, tercampur rata menjadi satu. Hal itu membuat emosinya tak bisa terkontrol lagi. Sehingga membuat ia mengeluarkan api Grand Lotus Flame Core. Namun anehnya benda penanda yang ada di tangannya, sangat kuat menahan kekuatan yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Hal ini mengundang rasa penasaran di benaknya. Benda macam apa ini? Kok bisa menahan aura panas tubuhnya? Sampai sini benda penanda keberadaan ayahnya ini masih menjadi misteri. Singkatnya, Ya Allah hadir saat di sini. Ya Allah hanya mengabarkan bahwa di akademi ini tidak tercium aroma Fallen Heart Flame. Ya, ini benda yang mereka cari. Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah usaha mereka sudah didahului orang lain? Tidak, sepertinya masih ada kesempatan untuk mendapatkan hal itu. Sebab Ya Allah yakin jika Xiaoyan dapat masuk lima besar dalam ujian ini, maka peluang untuk mendapatkan benda yang mereka cari semakin terbuka lebar. Ya, benda tersebut Ya Allah yakini ada sangkut pautnya dengan halaman dalam yang ada di akademi ini. Seperti janji ketua panitia, hanya lima orang terbaiklah yang dapat masuk ke halaman dalam. Dan hari ketiga ujian pun sesaat lagi akan diselenggarakan. Xiaoyan dan Sun'e sudah masuk 20 besar coy. Hal itu membuat penonton semakin banyak daripada hari sebelumnya. Alasannya, karena ujian ini menyisakan murid-murid yang terbaik, para penonton juga tak sabar menanti keajeban apa sih yang terjadi hari ini nanti. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, para peserta masuk ke dalam arena dulu. Ada Baizan diiringi sorakan para penonton. Ya, ketampanan Baizan mampu menghipnotis orang-orang di sini. Tak terkecuali mereka kaum adem. Jirgai kah? Ada juga Ujian yang dikenal sebagai wanita cantik. Namun ia tak tertarik sedikit pun dengan lelaki. Seperti yang ada di depannya ini, ada seorang lelaki yang mencoba untuk merayunya. Alhasil, satu geprek kan mendarat ke pipi orang tersebut. Meski begitu tak membuat orang ini merasa sakit. Melainkan sebaliknya, orang ini merasakan getaran centah yang ia rasakan. Kemudian di sini, Ketua Panitia mengumumkan perubahan aturan pertandingan. Sebelumnya diadakan sistem gugur, namun peraturan hari ini mengejutkan semua orang yang hadir di sini coy. Ya, Ketua Panitia mengatakan bahwa Ujian akan dilakukan serentak alias semua murid yang masuk 20 besar bertarung secara bersamaan. Dan juga satu, mereka boleh berkelompok ataupun secara tunggal. Hanya lima orang terbaiklah yang dinyatakan lolos dari Ujian ini. Dimana Bae San, Hu Jia, dan Wu Hao menjadi murid terfavorit coy. Ya, murid lainnya memilih bergabung dengan mereka. Sedangkan Sun Er hanya berdua dengan Xiaoyan. Meskipun Sun Er salah satu murid terkuat di sini. Bukan menjadi alasan murid lainnya ingin bergabung dengannya. Hal itu dikarenakan kehadiran Xiaoyan. Andai Xiaoyan tak ada di sini, maka sudah dipastikan murid lain akan memilih Sun Er ketimbang ketiga orang yang Mimin sebutkan tadi. Sedangkan Ketua Panitia tujuan ia melakukan hal ini karena ingin melihat kerjasama yang dilakukan ke 20 murid yang berhasil lolos ke putaran ini. Sebab kerjasama sangatlah penting untuk menghadapi lawan yang memiliki serangan dari segala arah. Yang pastinya Ketua Panitia ingin melihat bagaimana mereka melewati aturan ujian yang begitu mengejutkan ini. Sun Er dan Xiaoyan pun tidak ada pilihan lain lagi selain bersatu untuk saling melindungi satu sama lain. Sementara murid lainnya dengan tujuan yang sama, yakni menghabisi para lawan yang mencoba menghalangi mereka untuk menjadi terbaik dari yang terbaik. Dan mari kita katakan bersama-sama. Ujian pun dimulai. Ada Baizan dengan entengnya mengalahkan satu semut yang ada di hadapannya. Begitupun dengan Sun Er, juga Xiaoyan mereka sampai sini tidak mendapatkan hambatan yang berarti. Selanjutnya target mereka yakni Baizan. Baizan yang kala itu menanam rasa dendam terhadap Xiaoyan, ia meminta bawahannya untuk menangani Sun Er. Sementara Xiaoyan biar dia yang hadapinya. Dimana Xiaoyan sembari bertarung sangat mengkhawatirkan keadaan Sun Er. Namun Sun Er yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan mudah menghadapi semut-semut dari Baizan ini. Rupanya Xiaoyan sangat sulit diserang oleh Baizan coy. Alhasil tidak ada cara lain lagi selain mengeluarkan jurus gitu. Semua orang termasuk para panitia terkejut. Sedini inikah Baizan mengeluarkan jurus mematikan? Dimana pertandingan baru saja dimulai. Tapi ah sudahlah, sehingga terjadilah. Dimana semua orang tak percaya melihat kejadian ini. Dimana mereka menganggap Xiaoyan kalah coy. Tapi lihatlah, dengan entengnya Xiaoyan menepis menggunakan pedangnya. Dan suasana pun kembali mencekam. Dimana Xiaoyan giliran menyerang. Kini ia tak menggunakan pedangnya. Kecepatannya itulah membuat semua terkagum-kagum. Baizan dari segala sisi mampu diserang oleh Xiaoyan. Ketua panitia pun akhirnya menyadari. Serangan kilat yang dilepaskan oleh Xiaoyan lantaran ia tidak menggunakan pedangnya. Ya sudah dipastikan pedang tersebut sangatlah amat berat. Namun sial bagi Xiaoyan, proses kenaikan ranah malah datang di waktu yang tidak pas. Jika proses ini terganggu, maka akan membahayakan keselamatan Xiaoyan. Ya aneh, kematian adalah peluang terbesar bagi Xiaoyan coy. Baizan yang melihat hal itu ia pun tertawa sejadi-jadinya. Atas kejadian ini ia yakin bahwa langit sedang bersamanya. Peluang Baizan untuk menang sangatlah terbuka lebar. Berbanding terbalik bagi Xiaoyan, peluang menangnya sangatlah kecil sekecil kecilnya. Kecilnya.